Inilah tujuh transformasi Sasuke bayi hingga dewasa. Sasuke adalah seorang sinepi yang merasal dari desa Konoha dan merupakan klien ujah terakhir yang ada di Naruto. Sasuke juga pernah menjadi seorang pemain protagonis dan kemudian menjadi seorang antagonis. Menjadi karakter antagonis karena sebuah peristiwa yang membuat dirinya menjadi jahat. Tetapi pada akhirnya, Sasuke kembali menjadi tokoh karakter protagonis yaitu menjadi orang bayi, dikarenakan sahabatnya yaitu Naruto yang telah menolongnya. Karakter Sasuke di Naruto dahulu sangatlah penting karena berhubungan dengan karakter utama, bahkan dikatakan rival Naruto sendiri. Bicara mengenai tentang Sasuke tentu memiliki banyak hal menarik tentang dirinya, termasuk dengan perubahan Sasuke saat bayi hingga dewasa. Sebelum-sebelumnya juga pernah membahas tentang perubahan Naruto, jika teman-teman yang menontonnya bisa download saja videonya di atas ini. Berikut adalah tujuh transformasi perubahan Sasuke hingga dewasa. Sasuke saat masih bayi, seperti inilah Sasuke memiliki seorang kakak yaitu yang bernama Ujah Yotachi. Kakak Sasuke adalah orang yang sangat baik, meskipun hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Beginilah saat Sasuke ketika masih bayi guys, yang sedang dibawa oleh Itachi, dan yang saat itu bertempatan dengan Gubi yang dikendalikan oleh Abito untuk menghancurkan desa Konoha. Penuhnya Sasuke ketika bertambah beberapa tahun, seperti inilah perubahannya. Terlihat Sasuke bersama dengan kakaknya, kebiasaan inilah yang selalu dilakukan oleh Itachi pada adiknya. Sasuke pun selalu ingat dengan kebiasaan kakaknya itu. Untuk perubahan Sasuke yang ketiga, seperti inilah saat Sasuke sudah menjadi seorang genin di desa Konoha bersama dengan timnya Naruto, Sakura, dan Guru Kakashi. Meski awalnya Naruto dan Sasuke selalu ribut, pada kenyataannya mereka menjadi satu tim yang dipimpin oleh Guru Kakashi. Bagaimana menurut teman-teman dengan penampilan Sasuke di saat masih genin? Tak bisa dibantah bahwa memang Sasuke dari dulu memang sudah tampan. Ketika mereka tim tujuh mengikuti hujan cunin, saat pertangahan Sasuke mengalami perubahan pada tubuhnya karena segel kotoka milik Orochimaru. Namila Sasuke pun berubah seperti ini. Kekuatan Sasuke ketika aktif pun meningkat drastis, melihat tampilannya saja sedikit menakutkan apalagi kekuatannya. Sasuke dahulu pernah meninggalkan desa Konoha, kemudian bergabung dengan Orochimaru. Nampilan Sasuke pun berubah seperti halnya jurus yang berhubungan dengan ular. Saat itu sudah tak butuh lagi dengan teman-temannya yang ada di pikirannya, hanya denam dengan kakaknya karena telah mengancorkan klan Uchiha. Nampilannya memang masih sama, namun yang membedakan perasaannya, yaitu semakin dingin. Rakan satu timnya yaitu Karin pun pernah merasakan ada sesuatu yang berbeda pada diri Sasuke. Tidak malah lagi Sasuke sudah memiliki jurus yang hebat, yaitu jurus Susano. Penampilan Sasuke yang terakhir adalah penampilan Sasuke yang sudah besar di era Borto, seperti inilah penampilannya. Namun yang sangat disayangkan adalah Sasuke sudah tidak memiliki tangan, yaitu yang ada pada tangan kirinya, karena kemauannya sendiri. Sasuke sudah tidak memiliki tangan kirinya karena dirinya ingin menembus dosa-dosanya di masa lalu. Sebelumnya Sasuke telah disadarkan oleh temannya, yaitu Naruto. Video itu adalah kira-kira tujuh transformasi perubahan Sasuke saat bayi hingga dewasa. Bagaimana menurut teman-teman dengan pembahasan kali ini tentang perubahan Sasuke dari bayi hingga dewasa? Sebenarnya ada beberapa perubahan lagi, namun tidak masalah sampai di situ terlebih dahulu. Kalau teman-teman merasa suka dengan video kali ini, bisa klik like di bawah, serta jangan lupa untuk ketukung terusan ini dengan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.